Wali murid yang tidak mau disebutkan namanya layangkan kritikan terhadap sekolah menengah atas negeri 1 Banjarbaru yang menyelenggarakan kegiatan sekolah tepat di hari libur nasional. Tindakan sekolah ini dianggap mengabaikan toleransi yang notabene memahami tujuan ditetapkannya hari tersebut sebagai hari libur nasional. Tidak hanya itu melalui pesan whatsapp yang dibagikan salah satu guru yang berisi ajakan kepada siswa untuk hadir pada hari tersebut juga dianggap sebagai unsur paksaan. Menanggapi hal ini kepala sekolah menengah atas negeri 1 Banjarbaru Vina Rahmiati membantah kegiatan sekolahnya melanggar toleransi beragama. Jadinya menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan pada keesokan harinya, maka persiapan akan dilakukan sehari sebelum kegiatan dilaksanakan. Vina menganggap kritikan yang didapat sekolahnya ini sebagai bentuk provokasi oknum orang tua murid. WA ini tidak pernah disampaikan ke pihak sekolah. Pihak sekolah tidak ada satupun orang di pihak sekolah ini, baik bapak ibu guru, kepala sekolah apalagi, wakasek tidak pernah terima WA ini. Nah berarti kan tujuan adalah provokasi. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun menganggap bahwa kegiatan tersebut bukanlah bentuk intoleransi, akan tetapi pemanfaatan hari libur untuk menyiapkan kegiatan sekolah. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah toleransi, tidak ada sangkut pautnya sama sekali, karena di sekolah itu siapa saja orang berhak melaksanakan ibadah yang menurut kepercayaannya dan agama yang dianut. Ini persoalan kegiatan, kegiatan yang kebetulan jatuh pada tanggal merah. Aturan libur keagamaan sekolah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang sisdiknas. Pada pasal 40 ayat 2 diterangkan bahwa hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah diatur oleh menteri dengan mengingat Hari Raya Nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama, dan faktor musim. Benua TV Kota Banjarbaru melaporkan.